Belajar bersyukur dan mengisih hati dengan sebuah pikiran positif. Yah, manusia penting banget lho. Kenalannya dengan penghungi rumah di jadinya yang pertama, yaitu aku. Suaranya cempreng ya, terus juga maku gak bisa gabung. Makannya, ini, dan tidurnya berang aku. Yang satu ini, penghungi nomor satu bosnya. Suaranya juga kenceng dan berani. Lagi jeles, orang lagi nonton. Latihan yuk. Good boy, hand. Good boy. One more hand. Hand. Good boy. Hand, one more. One more hand. Give me hand. Hand. Mengenang si bos kecil nomor satu. Waktu baby, unyu-unyu-unyu. Jalannya super kecil dan gendut-gendut-gendut. Belum belajar poti training. Dan si endut-endut ini berubah menjadi besar. Ya, sesekali yang terlaku keluar, ajakkan lagi jalan-jalan. Ya. Di semua. Hai, Moa. Moa itu cewek. Nah, ini sama Popo. Ya. Karena Moa ada sering. Aku ajak ke-2. So, guys. Kita lagi ada di park luar. Kalau kalian buka liat. Dengerin suaranya ya. Memang kencang. Melihat yang berikutnya, yang aku rescue. Namanya terang. Dari jalanan aku ambil. Kayak dibuang ya. Karena jari air sakit. Nah, dia ada di rumah aku beberapa minggu. Sampai kita mau adopter. Ini kebiasaan shaking. Dia lagi keluar. Dia pakein tali. Nampak berapa inbox. Mulai ada yang tanya. Anjingnya bisa di-edop nggak? Tentu dikasih banget. Kalau yang mau adop. Mandi. Kita lagi mandiin dia. He he. Dia lagi mandi. Sudah menggunakan sabun. Kita mau alasin untuk bagian dadanya. Supaya lebih bersih. Ya. Pake sabunnya. Kita akan pakaikan di tengkuk. Sarannya adalah di tengkuk tuh. Oke. Let's begin the truck.